Pancarat, olah nafas body scan ini perlu deep breath atau nafas biasa, dan waktu diperlukan berapa menit. Jadi kalau mau latihan sendiri, antara 20-30 menit. Tadi kita itu 30 menit. Kadang-kadang kalau ada suara dari saya, mungkin tidak terasa lama. Kalau sendirian, saya terus terang juga dengan sendirian tanpa suara. Rasanya lama banget. Berarti otak kita tidak fokus. Tapi kita fokus, kita membayangkan. Apalagi untuk membayangkan itu ditambah dengan visual. Sebelumnya kita Google dulu di YouTube. Cara kerja jantung. Kita lihatin. Jantung begitu ya. Kita terkagum-kagum dengan mekanisme bagaimana darah mengalir ke sel-sel buka. Lalu waktu kita olah nafas, bayangin itu terjadi. Itu kalau saya fokus banget. Tidak mikir yang lain-lain. Nanti Google lagi cara kerja ini. Atau pankreas. Tiba-tiba kita belajar biologi. Belajar kesehatan. Jadi waktu membayangkan, kita membayangkan seperti memerintahkan. Jadi organ-organ, ginjal, jantung, segala macam itu kan istilahnya dibawa kendali saraf otonom. Jadi kita tidak bisa kendalikan pankreas. Lepas insulin. Irit-irrit. Jangan banyak-banyak. Tidak bisa. Itu dibawa kendali saraf otonom. Otonom artinya di luar kendali kita. Tapi saraf otonom itu kan masih di otak kita juga. Sehingga ini istilah praktisnya. Seolah-olah melalui membangkitkan kesadaran, kita mencoba berkomunikasi dengan organ yang dibawakan dari saraf otonom, tapi kita mau merasakannya. Ini seolah-olah. Kalau bahasa ilmiahnya rumit jelasinya. Tapi seolah-olah kita merasakan dan memerintahkan bahwa oksigen mengalir ke sana. Yang tidak diperintahkan pun mengalir. Tapi itulah kekuatan pikiran atau bayangan. Dimana memang ketika kita membayangkan, memikirkan, konsentrasi, lalu sensitivitas rasa itu muncul, itu terjadi. Sekarang soal nafasnya. Nafasnya sebenarnya seperti deep breath, tapi tidak ngoyo. Kalau nafas biasa berarti cuma metode membayangkan. Pak, ini bukan olah nafas. Ini bayangin. Semedi. Kita bukan semedi, kita bukan hanya bayangkan. Kita olah nafas. Nah, makanya nafasnya tetap diolah dengan, mungkin kalau nanti saya rekaman berikutnya lebih baik saya pakai peragaan sedikit. Tapi saya diem gitu, tapi nafas kita nafasnya pelan-pelan. Masuk lewat hidung, keluar lewat hidung. Kalau lewat mulut, atau keluarnya lewat mulut, lebih kelihatan ya. Apalagi diperagakan dengan... Itu akan terasa. Sebenarnya secara teknis seperti itu. Jadi tarik nafas... Jadi ritmenya kayak deep breath, tapi enggak... Pelan, tarik, 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 sampai enggak bisa menarik lagi. Lepaskan pelan-pelan lagi. Lepasin. Biasanya melepasin sama narik itu lebih cepat melepasin. Kan kita nampak, lepasin enggak bisa tahan-tahan. Kayak kalau pakai mulut, tapi kan kita pakai mulut. Mulutnya senyum, jadi lewat hidung. Dengan cepat habis. Tarik lagi. Kalau narik bisa pelan-pelan. Bisa dikombinasi. Tarik lewat perut dulu, baru angkat dada. Itu boleh. Tapi enggak bisa angkat dulu, baru perut. Waktu kita angkat dada, otomatis perutnya kempes. Tapi itu sebenarnya tidak harus. Dengan gerakan. Cukup dengan tanpa bergerak apa-apa, tapi nafas kita dalam tanpa bergerak apa-apa, kita merasakan jari-jari. Tapi kalau belum sensitif bisa ya waktu kita bersyukur untuk jari-jari, untuk sidik-jari yang berbeda. Kita begini-begini itu boleh. Kan lebih rasa ya, sereng-sereng gitu, enggak apa-apa. Mau digerakin jarinya enggak apa-apa. Sampai kita tanpa bergerak, tapi kita bisa merasakan. Tapi nafasnya adalah seperti nafas dalam, cuma tarik hidung, keluar lewat hidung.